Terungkap alasan Song Jong Ki Ceraikan Song Haikyuu diungkapkan agensi Sebagaimana di larsiri tribunsteel.com Agensi yang menanggi Song Haikyuu United Artists Agency Akhirnya buka suara terkait kabar perceraian Aktris pemain drama Descendants of the Sand tersebut United Artists Agency membenarkan Jika Song Haikyuu dan Song Jong Ki Telah memutuskan untuk berpisah Melalui proses perceraian Melalui pernyataannya Agensi Song Haikyuu menyebut Bahwa keretakan rumah tangga keduanya Terjadi karena adanya perbedaan kepribadian Setelah diskusi panjang dan hubungan mereka mulai retak Karena perbedaan kepribadian Mereka tidak mampu mengatasi perbedaan-perbedaan itu Satu sama lain Terang agensi Dikutip dari Neve Kamis 27 Juni 2019 Ini bukan kali pertama So Jong Ki dan Song Haikyuu dirumorkan akan bercerai Pada pertengahan Februari lalu So Jong Ki dan Song Haikyuu juga dirumorkan akan bercerai Karena sang artis terlihat tak lagi mengenakan cincin pernikahan Rumor tersebut diberitakan oleh media Tiongkok dengan bukti pendukung atas dugaan tersebut Bukti pertama terlihat ketika Song Haikyuu tampak tidak mengenakan cincin pernikahan Saat muncul di Bandara Wada 20 Februari 2019 silam Kendati demikian Tak terbukti bahwa pemberitaan itu benar So Haikyuu sendiri masih terlihat memajang foto pernikahan dengan Song Jong Ki pada 2017 lalu Seperti diketahui kabar perceraian datang dari pasangan fenomenal asal Korea Selatan Song Jong Ki dan Song Haikyuu Menurut pemberitaan yang beredar Song Jong Ki dan Song Haikyuu telah lama pisah ranjang Keduanya dilaporkan telah hidup berpisah selama beberapa bulan belakangan Bahkan rumah baru mereka di Itaiwon diketahui tidak berpenghuni dalam kurun waktu yang lama Hal tersebut diungkapkan oleh pengakuan masyarakat sekitar Lingkungan yang mengaku tidak pernah melihat pasangan tersebut meninggalkan kantong sampah di luar rumah mereka dalam kurun waktu yang lama Digabarkan sebelumnya pagi ini kamis 27 Juni 2019 aktor Song Jong Ki dilaporkan Tengah dalam pengajuan perceraian dengan Song Haikyuu Hal ini disampaikan melalui pengacara Song Jong Ki Pak Jehong dalam jumpa pesnya hari ini Kami telah mengajukan permohonan mediasi perceraian pada 26 Juni di pengadilan Seoul atas nama Song Jong Ki terangnya Sementara itu Song Jong Ki berkata melalui pengacaranya bahwa ia menyesal telah membawa kabar buru ini Aku harap kami akan menyelesaikan proses perceraian dengan lancar daripada mengkritik satu sama lain Aku meminta pengertian kalian bahwa aku tidak dapat menceritakannya karena itu privasi Aku akan melakukan yang terbaik dan menjaga kehidupan pribadiku dan bekerja keras sebagai aktor tukasnya Terima kasih telah menonton!